Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap pengakuan Linda yang membongkar keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam kasus narkoba. Wanita tersebut telah ditangkap bersama 5 warga sipil dan 4 polisi aktif yang terlibat dalam kasus tersebut. Mahfud MD awalnya menjelaskan bahwa bisa saja setelah polisi menangkap perempuan bernama Linda, kasus berhenti di situ dan Irjen Teddy yang terlibat tidak diungkap. Namun, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tegas mengusut bahkan ketika Teddy baru saja diangkat menjadi Kapolda Jawa Timur. Mahfud menuturkan bahwa penangkapan Teddy menjadi bukti ketegasan Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pasalnya menurut Mahfud, justru akan menjadi kecurigaan ketika hanya Linda Cez yang diamankan polisi. Mahfud mengatakan bahwa saat ditangkap, Linda mengungkapkan bahwa ada keterlibatan oknum polisi hingga peran Irjen Teddy juga ikut terkuak. Mahfud juga menyinggung jika Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo banyak menuai kritik. Hal ini setelah sekaitan dengan rentetan kasus yang melibatkan deretan kasus yang melibatkan anggota Polri mewat citra aparat di hadapan publik pun jadi buruk. Kasus Sambo, tragedikan jururan. Hingga terbaru kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa mencoreng nama aparat Polri, anggota Polri. Namun, Mahfud melihat sisi lain di situasi seperti ini. Menurutnya Polri harus tetap didukung karena saat ini sedang dalam upaya mereformasi diri. Ketegasan itu setelah sejumlah anggota Polri yang melanggar langsung diberikan sanksi. Mulai dari pencopotan jabatan hingga pemecatan tidak dengan hormat. Mahfud pun menyinggung soal arahan dari Presiden Joko Widodo kepada Polri. Masyarakat perlu mendukung agar Polri bisa menjadi polisinya rakyat.